Intro Komika penutup kita pada malam hari ini adalah bunda dan eneng kesayangan kita semua. Siapa dia? Yiii! Menjelang grand final suci lima banyak komunitas stand up yang menggelar acara nobar. Nonton bareng Bar-Bara. Ya, bukan begitu rekan Wira. Ini rekan Wira. TTS. Nih ya nih, lima kotak mendatar penyakit muda-mudi. Galau. Ada lagi nih, dua belas kotak meningkat terus gak turun-turun. Depannya H, belakangnya X. Harga pertamaks. Oh iii. Gini nih, empat kotak mendatar. Enak gak? Enak. Si. I miss you. Selamat malam balik Artini. Ahai. Sebelumnya gue mau nyapa, juri-juri yang keren yang udah bikin gue gak bisa tidur, gue rindu banget. Ada Om Indro yang makin lama makin muda. Om Indro selamat malam. Mbak Vini yang makin cantik. Ya. Mas Redit, I miss you. Ya ya. Ada suka, ada duka. Ada baik, ada buruk. Ada yang suka dan ada yang gak suka. Kayak gue nih, gue stand up. Ada aja yang nyinyirin gue ya. Gue bilang, ah di kima kalau stand up. Kecewek-cewekan. Ah di kima kalau stand up. Kemayu. Ah di kima kalau stand up. Gak pake celana gitu ya. Ani banget ya. Ya gue bilang, ya katanya gue gak normal. Gue bilang, ya gue normal, gue cowok biasa gitu kan. Nih buktinya, kameramen mana? Mas kameramen yang tengah. Tolong zoom. Zumba maksud saya. Gak zoom. 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 Lihat. Lebam. Lebam. Ditampol. Ama banci. Pokot itu dia. Lahan gue lo ambil. Mampok. Ya dulu ya, dulu sebelum gue jadi komika, gue ini pernah kerja sebagai pegawai restoran kebab ya. Tau kebab ya gitu kan. Ada penyesalan dalam hidup gue, penyesalan terbesar karena sewaktu gue kerja di kebab dulu, bokap gue punya permintaan. Dia pengen makan-makan kebab dan sampai sekarang gue belum pernah temuin. Belum pernah penuhin maksudnya gitu kan. Pas gue masih kerja dulu ya, bokap gue dateng. Neng, kenapa ya gitu kan. Iya. Diki kan kerja di restoran kebab yang katanya enak banget. Betul ya. Kapan-kapan ajak dong ayah. Dugam. Dugam. Maksud ayah, kapan-kapan ajak dong ayah makan kebab. Gue cuma bilang, ntar aja ya. Nanti aja ya. Ntar dulu ya. Sampai akhirnya seminggu kemudian bokap gue meninggal. Iya gue nyesel banget gitu kan. Tiga hari setelah bokap gue meninggal, bokap gue dateng ke dalam mimpi gue pas gue lagi tidur. Dia bilang gini. Diki, kenapa ya? Diki, kapan mau ajak ayah makan kebab. Besoknya dateng lagi. Diki, kapan mau ajak ayah makan kebab. Ini gue bingung ya. Akhirnya hari ketiganya gue ke kuburan. Wah gue ke kuburan gitu kan. Wah gue langsung berdoa disitu kan. Ini kuburan ya. Gue berdoa disitu panjang, lebar. Gue minta maaf, gue minta maaf. Terakhir gue kirim Al-Fatihah. Al-Fatihah khususan Leru, Abi, blablabla segala macem. Tiba-tiba ditempat belakang gue. Dede, kenapa mas? Ini kuburan bapak saya. Iya, iya, iya. Maaf mas, salah ya. Maaf, maaf. Maaf. Kuburan banyak soalnya Saru. Iya, gue minta lagi. Udah gue panjang lebar doanya disitu. Gue minta lagi. Iya, gue doa lagi panjang lebar. Gue kirim Al-Fatihah. Sudah selesai. Gue bilang ayah Diki minta maaf. Gue kelarin dari tas gue kebab. Gue buka. Gue makan. Ayah sih udah meninggal duluan. Enak nih. Aduh, aneh banget ya. Dan, ada salah satu keresahan terbesar gue nih. Semenjak ada pecahan dua ribu rupiah. Tau ya, pecahan dua ribu sekarang selembar dua ribu. Ini gue kesel banget. UMR-nya tukang parkir *** ini meningkat. Iya beneran, sumpah. Maunya dua ribu ngeselin ya. Maunya itu dua ribu. Baru standar fasil, apa? Dia ngelayani kita tuh dengan baik kalau kasih dua ribu. Gue pernah ya ***. Nih, tukang parkir *** itu kan ini ya. Kayak itu capsulap. Pesulap tau gak lu? Kita dateng nih, set. Gak ada ya. Gue masuk, gue belanja. Pas keluar, dia udah nebeng di motor gue. Ngeselin ya. Gue gak ada recihan saat itu kan. Gue keluar, set. Gue kasih seribu. Set. Mukanya buta, kayak kuas soto. Iya. Gituin doang. Seribu. Diambil juga sama dia. Kan ngeselin ya. Ini harusnya dia maunya cuma dua ribu gitu. Saat itu gue gak ada recihan. Wah, gue dateng lagi ke ***. Set. Gue selesai belanja, gue naik. Gue kasih dia tiga ribu. Wah, recihan gue banyak. Nih, tiga ribu nih. Set. Dia pegang sama dia. Wah, kirang banget ya. Makasih mas, makasih mas. Wah, motor gue ditarikin. Ditarik, set. Ampe rumahnya. Ditarik. Enggak, enggak. Ditarik. Wah, pelayanannya. Keren banget pelayanannya. Ditarik, tarik, set. Mobil, motor diberhentiin semuanya. Stop. Stop, stop. Wah, berhenti. Neneng-neneng lewat. Disengkat. Minggin dulu. Awas. Stop ya. Wah. Eh mas. Ya, silang, silang. Wah. Silahkan jalan mas, silahkan jalan mas. Wah, gue jalan. Neneng gitu. Hati-hati mas. Fun ya. Gila. 3 ribu bisa merubah segalanya. Fasilitas. Wah, anjing keren banget nih. Ini gue kebayang gimana kalau gue belanja, gue kasihnya 20 ribu. Bayang lu. Jadi gue bisa belanja, duit gue banyak. Gue kasih dia 20 ribu nih. Ini mas, 20 ribu. Dia bilang gini. Wah, 20 ribu gemater tangan dia. Diciup. Gue ngajar. Gue tampol aja. Pok. Lahan gue lo ambil. Sama malam, gue Diki. Meng. Ya, om. Kayaknya terseerang ya, ini ada kaitannya gitu. Iya. Lu tuh waktu itu close mic di? 8. 8. Tapi lu ngangenin banget. Makasih. Kompor gas. Makasih, om. Kalau gue liatnya gini. Ini malam yang asik banget. Yang gue suka banget dari lu adalah di saat kita liat banci, just being banci aja gitu. Yang ngondek gitu. Lu membawa bobot disitu gitu. Lu ngebawa perspektif yang unik banget gitu lu. Gitu aja. Terima kasih Mas Reddy. Oke, tepuk tangan buat Neng Diki.